Hai semuanya assalamualaikum welcome back to my youtube channel apa kabar teman-teman semoga senantiasa diberi kesehatan dan kemudahan dimanapun berada ya Di video kali ini aku mau sedikit menghias dapur aku tapi sebelumnya aku mau berbelanja Nah sebelum beraktifitas seperti biasa aku pakai rangkaian produk acne series dari scarlet whitening Pertama tentunya aku akan mencuci wajah dengan acne facial wash yang memiliki banyak kandungan bermanfaat untuk membantu membersihkan dan merawat kulit berjerawat Melawan bakteri penyebab jerawat dan menyejukkan kulit yang teriritasi ringan ya Selanjutnya gak lupa aku pakai acne essence toner yang dapat membantu menghidrasi serta memberikan kesegaran pada kulit dan membantu merawat kulit berjerawat Ini bagus banget sih ya temen-temen pengaplikasiannya bisa menggunakan kapas atau langsung dituangkan ke telapak tangan Dan ditepuk-tepuk ke seluruh wajah dan leher nah kandungannya yang banyak manfaat ini bisa membantu banget untuk menenangkan kulit yang berjerawat Selanjutnya aku pakai acne serum cukup teteskan beberapa tetes di telapak tangan kemudian aku aplikasikan ke wajah dengan cara ditepuk-tepuk seperti ini ya Nah ini bagus banget untuk membantu mengempeskan jerawat-jerawat aku acne serum ini memiliki banyak kandungan yang bermanfaat banget untuk melawan bakteri penyebab jerawat Selanjutnya aku mau tunjukin ke kalian si acne night creamnya ini tuh enak banget dipakai mudah meresap di kulit ya temen-temen Seperti ini teksturnya bener-bener lembut dan ringan banget di wajah bisa membantu melembabkan dan merawat kulit berjerawat Dijamin jerawat kalian tuh akan kempes ya pakai rangkaian acne series ini Nah untuk pagi hari aku menggunakan acne day cream yang bisa membantu melawan bakteri penyebab jerawat Mengeksfoliasi sel-sel kulit mati Menjaga kelembaban kulit Menyamarkan tampilan kerutan Meratakan warna kulit Membantu melembabkan kulit Dan membantu kulit agar tampak bercahaya ya Semua rangkaian acne series dari Scarlet Whitening ini sudah halal dan BPOM Non-merkuri dan hidroquinone Jadi dijamin aman untuk kita Per item harganya hanya Rp75.000 Untuk informasi pembelian langsung saja cek description box aku ya Yeay akhirnya aku sampai di Mr. DIY Disini sebenarnya aku tuh cuma mau beli cantolan Hook tempel Seperti yang aku beli kemarin untuk di laundry room Tapi malah salvok Dan disini aku beli pot bunga Ini harganya cuma Rp6.500an gitu Tapi sayangnya dia nggak ada tatakannya ya Jadi nanti tatakannya aku mau beli di Shopee Sebenarnya kemarin aku udah beli pot yang panjang gitu dari Shopee Tapi belum aku unboxing Karena belum beli peralatan yang lain Nah ini tuh peralatannya gemes-gemes Tapi ya wis nanti aku mau beli di Shopee aja lah ya Harganya murah di Shopee Terus ini aku beli cantolan yang ada kayunya gini Ini gemes banget Terus ada juga yang terpisah seperti ini Aku mau beli untuk nanti gantungan si Kitchen Karena males banget Malu-malu di rumah ya Malu Memalu atau memasang paku ya Terus ini aku salvok sama tempat kapasnya cantik Tapi harganya mahal jadi nggak jadi Terus beli sapuk buat suami aku Harganya cuma Rp18.000an Ini pilih-pilih topi Tapi ternyata nggak ada yang Syuka Nah ini dipakai dia diinstall cocok nggak sih Kayak gini Dia tuh bener-bener pendiam Tapi aktif banget ya Tangan sama kakinya tuh nggak bisa diem Kalau kakaknya cerewet banget Tapi dia bisa diatur gitu Kalau adiknya ya ampun Dia tuh tangannya sat-sat buat-buat cepet banget Pokoknya meraih barang-barang di sekitarnya Terus ini akhirnya aku balik lagi ke tempat storage box Buat beli keranjang mini ini Harganya berapa ya Lupa Rp5.000an gitu ya teman-teman Harganya murah banget Aku beli yang kecil sama yang besar Kalau yang besarnya Rp9.000an Pokoknya aku selalu pilih yang warna putih Nah disini juga ada keranjang warna putih Ini cakep banget Nah ini harganya Rp17.500 gitu ya Kalau disini tuh kalian bisa ngecek harga Kalau masih ragu-ragu Kadang kalau murah banget sih Jadi kita harus cek Takutnya nanti harganya beda sama di daftar Tapi Alhamdulillah selalu sama sih ya Sekarang sudah bayar-bayar Waktunya pulang Akhirnya kita sudah sampai di rumah Aku tadi udah beres-beres Dan ganti baju Terus bongkar-bongkar belanjaannya Tadi aku juga sempat beli aksesoris Buat anak aku jepit-jepitan gitu Sebenernya yang satu itu Nggak mau dibeli Tapi udah ditarik dan sobek Sama anak aku Akhirnya aku bayar Oke ini adalah belanjaan aku Tadi aku beli pot Terus ini beli hook Seperti yang kemarin Terus ini aku nemu keranjang lucu Rencananya untuk tempat perintilan Di dapur gitu Kayak cutter Terus tisu Aku itu suka bercacaran di mana-mana Jadi aku beliin tempat Nah ini keadaan di kolong dapur aku Mau aku pasang hook Untuk tempat sutil Erok-erok dan sebagainya Pokoknya peralatan untuk memasak Cantolin disini Sepatula-sepatulanya Supaya mudah diambil gitu ya teman-teman Nggak makan tempat Si toples tadi Itu tuh toples tupperware Yang tutupnya udah pecah Nggak karuan Jadi aku pakai untuk tempat Si spatula-sepatula seperti ini Nah sekarang mau aku cantolin aja Supaya dia lebih mudah ngambilnya Dan nggak makan tempat Seperti yang teman-teman tau Aku tuh belum punya kitchen set Jadi aku harus mensiasati Supaya barang-barang aku bisa tersimpan Dengan rapi Di kolong dapur itu bersih ya teman-teman Malah jarang banget ada debu Jadi karena aku pasang si gorden itu Kolong dapur tuh bener-bener terbebas dari debu gitu Tapi tetep harus rutin dibersihkan Dan di elap-elap Oh iya ini aku mau pasang cantolannya Sama si keranjang Sebenernya ini terinspirasi di salah satu youtube Aku lupa namanya Tapi ini bener-bener bagus juga ya Diterapin Jadi hooknya tadi aku cantolin keranjang Dan tanpa harus pakai paku Tinggal tempel aja Ini tulisan kitchen yang sebelumnya Di sudut dapur yang lain Aku pindah kesini Aku tempelkan menggunakan hook cantol tadi Nggak pakai paku ya Ternyata ini menambah kecantikannya Oke sekarang keranjangnya Mau aku setting ditaruh di mana Dipasin aja Menurut aku Cakepan ditaruh agak ke bawah gitu ya teman-teman Supaya mudah ngambilnya Mau ngambil cutter, gunting, dan sebagainya Ini kebetulan wadahnya juga besar Bisa untuk wadah gunting yang besar gitu Supaya nggak hilang-hilang Karena benda kecil ini tuh mudah banget hilang ya Nah ini penampilannya Setelah aku pasang-pasang Semua perintilan yang aku beli Di Mr. DIY tadi Simple dan bermanfaat Sekarang aku mau refill si Topless jajannya Jadi disini tuh topless snack Aku suka isi macam-macam snack Ganti-ganti gitu ya Kadang biskuit Kadang keripik Selanjutnya aku mau pake Si puding jar ini Ini juga dari Mr. DIY ya teman-teman Kalo nemu di Shopee Nanti linknya aku sertakan Di description box Untuk teman-teman yang di kotanya Nggak ada Mr. DIY Nah bisa beli di Shopee ya Ini toplessnya aku mau pake Untuk tempat Bumbu rempah-rempah gitu Kayak bunga lawang Cengkeh Terus jinten Itu kan Aku nyetoknya cuman sedikit-sedikit ya Jadi aku tuh cari Topless yang kecil-kecil Mungil aja Seperti ini Akhirnya aku nemu Puding jar seperti ini Yang bisa aku gunakan Untuk tempat Menyimpan mereka semua Nah ternyata aku kurang ya Beli si puding jar kecil-kecil Jadi akhirnya aku Merelakan si jar yang gemes Kotak-kotak ini Untuk menyimpan ketumbar Nantinya ya Insyaallah besok aku mau Menempati janji aku Buat kitchen tour Karena udah banyak banget Yang request Dan aku merasa Memiliki hutang Kalau belum menempati janji Dari request kalian semua Jadi dua hari kemarin Aku benar-benar Teler kecapean Hari ini pun Aku masih agak gak enak badan Akhirnya aku baru sempat Ngedit videonya sekarang Dan upload sekarang ya Teman-teman Mohon maaf Nah seperti ini Aku menata perbumbu-bumbuan Supaya mudah dicari ya Aku taruh di atas Ambalan seperti ini Supaya mudah didapatkan Atau mudah diambil Selanjutnya Aku mau refill Si tisu dapurnya Karena udah bener-bener Habis Oke akhirnya selesai Kegiatan hari ini Terima kasih teman-teman Sudah menonton Sampai selesai Mohon maaf Kalau ada kesalahan ya Jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe-nya Terima kasih Wassalamualaikum Bye-bye Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya